Rapat Parlemen Knesset Israel pada Senin 22 Januari mengalami kekacauan Pasalnya sejumlah keluarga santra warga Israel menerobos masuk ruangan rapat Suasana pun menjadi kacau bolau karena diwarnai aksi dorong-mendorong Dikuti dari tribunews.com, rapat tersebut dihadiri oleh Gubernur Bank Israel Hingga Ketua Komite Keuangan Israel Dalam rapat tersebut, mereka menjanjikan komitmen untuk membebaskan para santra Namun rapat tersebut menjadi kacau lantaran kemarahan warga Israel Juga keluarga santra menerobos ruangan rapat pun beredar di media sosial Setidaknya ada 20 orang yang berusaha masuk ke ruangan tersebut Adapun mereka tergabung dalam forum santra dan keluarga hilang Sembari menerobos ruang rapat, mereka membawa foto para santra Seorang pria bertumbuh gempal berusaha masuk namun dihalangi oleh pihak yang berwenang Namun sejumlah orang tetap berusaha masuk hingga mengelilingi petinggi Israel yang ikut rapat tersebut Dalam aksi protes ini, keluarga santra meminta agar kabinet bertanggung jawab atas nyawa para santra Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia